Pemerintah Longsor yang terjadi di ruas Jalan Trans Sulawesi Mamuju, Majenek memutus arus lalu lintas sejak Jumat sore. Akibatnya antrian ratusan kendaraan dari dua arah mengular hingga 10 km. Bahkan jasad seorang warga terpaksa ditandu sejauh 1 km. Akibat mobil ambulans tidak bisa melintas. Arus lalu lintas Jalan Trans Sulawesi Mamuju, Majenek, Sulawesi Barat yang terputus menyebabkan mobil ambulans yang tengah membawa jenazah tak dapat melintas. Pihak keluarga pun terpaksa menandu jenazah tersebut sejauh 1 km dengan berjalan kaki. Jenazah tersebut terpaksa ditandu karena kondisi jalan yang licin dan berlumpur sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Jenazah dibawa dari RSUD Regional Sulawesi Barat menuju rumah duka di Desa Orobatu, Kecamatan Tepalang Barat, Kabupaten Mamuju. Kemacetan akibat longsornya tebing di Jalan Trans Sulawesi mencapai 10 km. Sejumlah alat berat digerakkan untuk membuka akses jalan. Saat ini jalan sudah mulai terbuka, namun baru kendaraan minibus dan roda 2 yang bisa melintas. Dari Memuju Sulawesi Barat, Frendi Christian melaporkan.